Assalamualaikum teman-teman Nah ini dia bahan utama yang kita gunakan sebagai obat alami sembelit Yaitu pepaya matang Jadi disini kita menggunakan satu buah pepaya yang udah bener-bener matang ya teman-teman Jadi kalau kita tekan itu dia udah lembut banget Kemudian jangan lupa pepaya ini harus kita cuci bersih terlebih dahulu kulitnya Jadi sebelum proses pembuatan pepaya sudah harus bersih ya teman-teman Selanjutnya pepaya ini akan kita belah dua ya Bismillah Nah jadi ini pepayanya udah matang banget Di belah itu udah sangat lembut Nah kita belah dua seperti ini Kemudian Nah ya teman-teman Selanjutnya kita akan buang dulu ya biji-biji pepaya ini Sampai gak ada lagi biji yang tersisa Nah ini bijinya udah bersih Selanjutnya nah ini kita boleh keruk ya teman-teman Atau kita ambil bagian samping-sampingnya Karena ini pepayanya udah matang banget dan lembut Jadi kita bisa gunakan sendok Jadi bagian tepi-tepinya itu agak kita cekungkan ke dalam ya teman-teman Nah jadi bagian tepi-tepinya kita gumpulkan di tengah Selanjutnya disini saya menambahkan satu bahan lagi ya teman-teman Yaitu yoghurt Nah ini yoghurt greek Yaitu yoghurt yang dia tuh bentuknya kental banget Jadi yoghurt ini bagus banget ya teman-teman Untuk menyehatkan pencernaan Karena dia mengandung probiotik alami Ada bakteri-bakteri baik ya Yang insya Allah akan menyehatkan usus kita Nah ini langsung aja saya gunting dulu Kemudian kita siramkan di atas pepaya ya teman-teman Jadi kalau teman-teman mau beli yoghurt Bisa beli di minimarket-minimarket Atau supermarket yang seperti ini Yang penting cari yang dia itu kental ya Jadi kayak creamer gitu Jangan yang bentuk cair Nah ini kita ratakan semuanya Selanjutnya disini saya menambahkan biji chia seed ya teman-teman Jadi biji chia seed ini sehat banget Dia tuh seperti biji selasi Tapi bukan biji selasi ya teman-teman Teman-teman bisa beli di online atau di toko-toko herbal Jadi biji chia seed ini Dia juga bisa melancarkan pencernaan Kemudian sebagai makanan real food ya Sumber kalsium, protein Pokoknya sehat banget Nah ini udah siap untuk kita konsumsi ya teman-teman Cara makannya gampang banget Tinggal kita sendokin aja Seperti kita makan di dalam mangkuk Kemudian ini bisa kita bagi dua Untuk siang hari dan malam hari Insya Allah besok paginya BAB kita akan lancar Dan jangan lupa imbangi dengan perbanyak minum air putih ya Terima kasih sudah menonton